Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman online gue semua apa kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau mengklik video ini dan mau menontonnya sampai habis ya mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya saya juga ingin menyapa teman-teman yang baru saja menemukan channel vlog bunda asrid ini ya saya ucapkan terima kasih banyak salam kenal ya, perkenalkan saya vlog bunda asrid seorang ibu rumah tangga yang memiliki orang putri, saya berasal dari kota pandenglang provinsi banten ya teman-teman mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya tak lupa juga saya ingin berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung channel vlog bunda asrid sampai saat ini ya saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman saya tidak dapat membalas semua kebaikan teman-teman disini semoga Allah yang membalas semua kebaikan teman-teman semua disini ya amin baiklah teman-teman di video kali ini saya ingin meng-share kegiatan saya seperti biasa ketika bersih-bersih rumah ya teman-teman kali ini videonya diawali dengan di dapur ya teman-teman kali ini saya membersih-bersih rumah sambil memasak gitu ya cuma saya tidak fokus untuk memasak ya teman-teman jadi videonya fokusnya untuk bersih-bersih jadi memasaknya itu hanya sambil aja ya teman-teman ya dan ini ya saya sedang memasak mengungkep ati ayam gitu ya jadi hari ini tuh saya memasak kikil kikil lada hitam goreng tempe sama goreng ati ampela dan ini ati ampelanya baru saya ungkep tadinya mau saya satukan dengan kikil gitu ya di bumbu lada hitam gitu cuma ati ampelanya lupa saya belum goreng gitu ya belum saya ungkep, belum saya goreng jadi kan kalau langsung kalau langsung kalau kata orang-orang nama kalau langsung di gelebrekan gitu ya sama si kikilnya bakalan bau amis gitu ya teman-teman makanya ini saya pisahin jadi kikil dulu yang dimasak terlebih dahulu gitu baru ati ampelanya jadi berubah ya jadi ati ampelanya mau saya goreng aja goreng kering gitu jadi sambil menunggu ati ampelanya mateng ya teman-teman saya memberes aja dicuci gitu ya saya rapihkan dulu dari bak penirisnya nah karena mau diisi lagi dengan cucian yang baru gitu ya teman-teman nah seperti ini ini saya menaruh tatakan gelas sama gelas bekas tamu ya teman-teman ya karena kemarin itu ada tamu ada tamu gitu ya terus saya baru gelasnya baru saya cuci gitu ya dan langsung saya bersihkan dan simpan di lemari lagi karena gelas untuk tamu itu khusus gitu ya teman-teman gak yang dipakai untuk sehari-hari karena kan takut pecah gitu ya namanya juga ada anak kecil gitu jadi ngambilnya kan suka takutnya kayak gitulah takut pecah gitu ya pokoknya jadi kalau untuk tamu mah lain lagi dilanjut ya ke tempat cuci pakaian ini jangan gagal fokus ya teman-teman berantakan seperti ini ini karena kemarin tidak ada air lagi ya teman-teman ya jadi cucian saya menumpuk jadi airnya katanya sedang ada perbaikan nah akhirnya satu hari ini gak ada air ya teman-teman nah rencana mau mencuci gak jadi gitu nah ini saya sambil ngangkatin jemuran ya teman-teman jadi yang sudah kering gitu yang sudah kering saya taruh di bak dan siap dilipat pakaiannya gitu ya biar gak terlalu menumpuk kayak kemarin kemarin saya habis setrika ya teman-teman ya satu bak itu tiga kali nyuci tapi kalau setelah di setrika itu jadi sedikit ya teman-teman ya gak sebanyak waktu menumpuk gitu kan kalau waktu menumpuk itu wow banyak sekali gitu ya jadi males banget gitu untuk memulai menyetrika tapi setelah dilipat terlebih dahulu gitu ya setelah dilipat baru di setrika itu cuma satu bak ya teman-teman ya jadi satu bak penuh satu bak penuh penuh banget gitu ya jadi tidak seseram yang pas waktu ditumpuk gitu nah ini spray kain spraynya ya belum kering ya teman-teman ya masih agak basah gitu makanya tadinya sudah dicopot saya pakai lagi pasangkan lagi nah ini hangernya lumayan udah banyak ya karena saya kemarin nambah hangar gitu beli lagi hangar sekitar 30 bijian jadi lumayan banyak gitu bisa menampung cucian bisa menggantung cucian lebih banyak lagi nah ini cuciannya ya teman-teman ini cucian kotor gitu tadinya kan mau mencuci tapi karena airnya tidak ada akhirnya saya masukkan dulu ke dalam bak mesin cucinya gitu ya biar nanti kalau sudah ada air gampang dikeluarin lagi biar rapih aja gitu ya teman-teman ya nah ini cucian yang sudah saya angkatin gitu ya taruh di bak dan siap untuk dilipat nanti nah lanjut ini membersihkan membereskan cucian piring yang belum beres tadi ya jadi kesana kesini gitu ya kerjaannya masak jalan beres-beres piring jalan gitu nyapu juga gitu ya nah ini lorong ya lorong belakang kulkas itu seperti ini teman-teman jadi disekat oleh rak piring supaya tidak terlihat gitu ya untuk menaruh barang-barang yang sedang tidak digunakan gitu ya jadi agak tertutup sama rak piring karena kan kalau tidak terhalang rak piring kesannya itu tidak rapi gitu ya teman-teman ya rencana nanti mau nambah rak piring aja lah biar masuk semua gitu ya si ini si perabotan gitu ya teman-teman lanjut setelah cucian piring dibak sudah kosong ngelap-ngelap meja kompor ya ada sedikit debu-debu gitu nah setelah mengelap kompor sudah beres lanjut menyapu ruangan ini ya teman-teman ya yang disekat oleh etalase nah seperti ini disapu dulu kalau hujan disini agak netes-netes airnya ya tapi karena hari ini tidak hujan gitu ya aman jadinya ya tinggal disapu dulu aja nah ini bak tampungan air hujan semalam kemarin ya bukan semalam karena kemarin seharian hujan gitu teman-teman nah ini tanaman saya terlihat subur ya teman-teman ya nah seperti ini saya sudah beli ya pot bunga untuk tanaman daun janda bolong itu tapi belum saya isi tanah gitu ya padahal waktu belinya pengen buru-buru gitu biar ketanam itu si tanaman gitu tapi ternyata belum sempat juga ya untuk menanam si janda bolong ini gitu nanti rencananya pasti akan saya tanam sementara si daun janda bolongnya itu saya rendam dengan air terlebih dahulu biar tetap segar biar tetap hidup gitu ya teman-teman nah ini ya teman-teman ini keset kamar mandi saya sementara memakai pakaian bakas gitu ya karena kesetnya itu basah terus saya juga ada punya keset tapi gak nyerap air gitu ya jadi gak kepake gitu loh teman-teman makanya lebih nyaman pakai ini kain pakaian bakas bakas daster dulu ya dipakai kayak gini karena kan kalau kain ya karena kan kalau kain bakas pakaian gitu ya menyerap air gitu ya seperti itu saya juga punya itu ya keset buat depan kompor tuh yang panjang gitu ya kayak membentuk L gitu cuman saya jarang pakai sekarang ya jarang pakai gitu karena gini apa namanya harus ini ya harus rajin ngebersihin gitu di geprik-geprik dulu gitu ya belum saya pakai lagi gitu biasanya sih kayak pakai gitu tapi kali ini belum belum saya pakai karena itu pas waktu beli nyari warna biru ternyata adanya warna pink gitu yaudah saya pilih warna pink jadi agak beda sendiri gitu ya nanti kapan-kapan saya cari lagi yang warna biru ya biar senada dengan tema dapurnya si dapur biru gitu nah ini ya lanjut ke area dapur menyapu lantainya gitu seperti ini ya teman-teman jangan gagal fokus sama rak piring yang masih mengablak mengengek gitu ya teman-teman karena itu ya pintunya kan sudah copot gitu ya karena dulu kerajinan banget saya ya ngangkat-ngangkat ini lemarinya digeser-geser terus jadi akhirnya dia patah gitu ya ngegeser karena ini kan rangka baja gitu ya aluminium gitu loh jadi kegeser sedikit ini ya copot gitu karena seterlalu sering saya geser-geser ibaratnya seperti itu kemarin juga sudah saya ini ya tutup pakai gordeng gitu ya cuman gorengnya kemarin saya cuci terus belum saya pasangkan ulang gitu jadi masih menumpuk di lemari gitu si gordengnya ya nanti 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 saya pasang lagi nah seperti ini keadaan dapur saya ya teman-teman jadi kali ini saya menyapu dulu sebelum mencuci piring nah itu cucian piring saya bekas masak tadi ya lumayan menumpuk ada blenderan juga gitu ya karena saya males banget kalau harus mengulek bumbu gitu ya jadi pakai blender karena sudah kebiasaan pakai blender jadi kalau ngulek sedikit itu perasaan pegel gitu ya teman-teman ya tapi beda cerita ya kalau pas suami saya tidak suka tidak suka kalau membuat sambal di blender katanya terlalu halus tapi kalau menurut saya itu saya suka banget tapi kalau sambal goreng ya saya yang mengalah ya jadi diulek kalau untuk pas suami saya saya ulek gitu tidak saya blender gitu ya teman-teman kalau saya itu sukanya sambal mentah ya teman-teman itu kalau menurut saya sambal mentah itu sangat seger sekali ya bikin mata melek gitu apalagi pas apa bikin sambalnya itu dicampur terasi bakar gitu ya wah sudah itu mah nikmat banget gitu ya nah ini kali ini langsung ke cuci piring ya teman-teman ya jadi sambil mencuci piring gitu ya karena kan sapu-sapunya sudah gitu tinggal mencuci piring cucian piringnya banyak ya teman-teman lumayan penuh wastafel saya ya teman-teman tapi untungnya wastafelnya itu kan kecil ya teman-teman jadi cucian menupuk sedikit saja sudah penuh gitu akhirnya kan kita harus mencuci piring coba kebayang kalau cucian apa namanya wastafelnya besar pasti menampungnya lebih banyak pasti cucian piringnya juga menunggu banyak dulu baru dicuci gitu kan seperti itu ya teman-teman tapi salah satunya dapur bersih itu gak ada cucian piring ya teman-teman ya jadi pas terlihat mata tertuju kepada wastafel itu sudah rapi sudah kosong cucian piring enak dilihat gitu ya dapurnya jadi sempurna gitu bersihnya ya teman-teman seperti itu karena-karena pandangan pertama kali ke dapur itu tertuju kepada wastafel gitu ya teman-teman jadi kalau dilihat pertama kali wastafelnya aja udah penuh wah udah sengah deh ya masuk ke dapur itu karena ini tuh dapur itu ibaratnya kantornya ibu rumah tangga ya teman-teman jadi seharian kita bisa menghabiskan waktu disini ya teman-teman jadi dibikinlah senyaman mungkin gitu ya dapurnya gitu walaupun tidak bagus tapi dibikin senyaman mungkin bersih dan nyaman aja gitu ya teman-teman ya lumayan banyak banget ya teman-teman cucian piring saya lihat sampai luber-luber ya dari wastafelnya gitu dulu bikinnya ini terlalu kecil ya teman-teman gak terbayang sih dulunya itu kalau bakalan ternyata butuh gitu ya butuh tempat meja kompor itu yang agak besar nah ini anak saya yang kecil ya teman-teman ya habis makan naruh ikannya gitu ke tudung saji nah tudung saji saya itu sengaja ya gak pernah saya geser-geser gitu ya gak pernah saya pindah-pindah karena bingung saya naruhnya ya teman-teman kalau gak disitu itu banyak semut teman-teman kalau saya taruh di meja makan banyak semut yang menghubungi tapi kalau saya simpan di pinggir kompor gitu ya gak ada sama sekali semut ya gak ada yang ngerhubungi makanan cuman itu ya salah satunya kekurangannya itu sering kena cipratan minyak jadi harus lebih sering dicuci gitu ya teman-teman kalau di rumah saya itu semut banyak banget ya teman-teman ya jangankan ini ada makanan gitu ya jadi suka keluar dari selah-selah keramik gitu ya teman-teman itu tajam sekali ya gigi semut itu ya bisa membolongin tengah-tengah keramik gitu yang ada pelestaran semennya itu ya teman-teman ya jadi nongol dari situ ya membawa tanah gitu semutnya itu luar biasa ya jadi banyak semut terus banyak rayap wah pokoknya entahlah ya harus sering dibersihkan gitu ya segini aja sudah sering dibersihkan tiap hari gitu ya dibersihkan apalagi kalau tidak dibersihkan gitu kan ya teman-teman ya gimana teman-teman semua disini masih semangat dong beres-beres rumahnya ya tetap semangat ya bunda-bunda semua teman-teman semua selamat beraktifitas yang sedang beraktifitas para pejuang napka selamat selamat beraktifitas ya semoga rejeki yang didapat berkah barokah amin dirumat alamin nah kali ini paling saya setelah mencuci piring ini memasak nasi ya teman-teman karena anak saya yang pertama itu berpuasa gitu ya jadi saya memasak nasinya pun sore gitu gimana teman-teman di rumah atau di tempat teman-teman susah air atau gampang air ya soal air gitu kalau di rumah saya Maya seperti ini ya teman-teman ya dari dulu itu perumahan ini persoalannya adalah air karena disini itu dataran tinggi dan terkenalnya susah banget air gitu ya teman-teman disini itu masih banyak ya yang di kampungnya itu masih banyak mencuci kekali kalau di pinggir jalan tuh suka ngeliat tuh pada bawah bak cucian gitu sambil bawa handuk gitu ya karena mau mencuci di situ ya disitu kayak semacam semacam danau begitu ya teman-teman ya air sungai gitu tapi kalau saya belum pernah ya teman-teman belum pernah saya datang ke tempat cucian itu ya situ gitu situ namanya situ ini masih lumayan kampung gitu ya disini itu pinggir jalannya itu disini juga sedang musim durian ya teman-teman ya banyak banget durian yang sedang berbuah terutama yang punya pohon-pohon durian gitu ya kalau saya tetap aja mesti beli ya teman-teman ya jadi setiap kebun sekarang itu rame ya banyak yang menunggu durian bikin saung dadakan gitu ya teman-teman jadi ditungguin karena kalau gak ditungguin itu kalau ada durian jatuh keduluan orang yang ngambil nah seperti itu disini itu kisaran harganya itu 100.004 biji ada 100.003 biji juga ada dan 100.001 biji juga ada ya teman-teman tergantung kita mau pilihnya yang mana saya sih lumayan ya sudah kenyang makan durian lah tiap pagi tiap malam suami saya bawa gitu durian alhamdulillah gitu ya walaupun gak punya pohonnya tapi kenyang sama durian ya belilah ya siapa lagi yang mau ngasih gitu kan alhamdulillah aja karena saya itu paling suka banget sama durian ya teman-teman buah-buahan yang paling saya suka itu kalau menurut saya yang paling enak itu durian nomor 1 ya teman-teman rajanya buah kalau menurut saya jadi ibaratnya itu ya saya disuruh makan 5 buah durian sekaligus saya siap saya mau karena saya suka banget sama durian nah ini ya teman-teman kita mencuci beras sama saya sama seperti dulu sama orang tua dulu maksudnya ya menggunakan metode 3 kali pencucian dan pengukuran menggunakan jari telunjuk nah seperti itu ya teman-teman saya memasak tadi cuma 1 gelas 1 gelas setengah ya teman-teman karena sudah pada makan jadi ini untuk anak saya aja yang pertama pasti kalau malam itu paling pesuami saya yang makan nanti malam makanya masaknya tidak terlalu banyak karena tidak bisa dibesokin karena kalau sudah matang itu dicabut si kabelnya jadi nasinya dingin sedangkan saya itu kurang suka kalau nasi dingin itu sebenarnya teman-teman jadi lebih suka ke nasi yang hangat yang hangat gitu ya lanjutin ya teman-teman setelah masak nasi lanjut merasukkan sampai tidur sampai matang seperti ini ya teman-teman itu yang tadi dipakai ya kita lipat ulang dan ditaruh di lemari kembali karena kan masih bersih ya belum dipakai karena cuma dicoba doang pilih yang mana karena tadi saya sudah pergi keluar pergi dari luar bingung pakai baju mana sambil milih jadi dibukain bajunya dan belum dirapihkan nah kali ini kita rapihkan kembali ditaruh kembali itu ya teman-teman yang di pojokan sana itu tanaman apa ya teman-teman mungkin ada yang bertanya ya teman-teman disini itu tanaman rumput ya teman-teman ilalang begitu cuman udah mulai sedikit karena kemarin saya pakai untuk menghias cermin yang di kamar anak saya yang pertama jadi si daunnya itu seperti daun rayung ya teman-teman ya ilalang itu saya suka banget sama rumput-rumput liar begitu yang bisa dikeringkan untuk pajangan rumah gitu karena kan kalau lihat-lihat di marketplace begitu kan dijual juga ya teman-teman ya rumput-rumput liar begitu kalau disini mah banyak asal mau aja ngambilnya gitu ya nggak malu saya sih kadang kalau sudah lihat ada rumput gitu nanti kalau pas antara anak sekolah gitu pulangnya saya mau gunting gitu ya jadi bisa mampir untuk gunting itu rumput seperti itu teman-teman ya karena pajangan itu nggak selalu harus beli ya teman-teman yang ada di sekitar juga bisa cuman terkadang juga saya pas ngambil rumput gitu ya kalau di sekitaran rumah gitu ya pas tanjakan yang arah mau ke jalan raya gitu kadang ditanya juga buat apa katanya lagi ngapain katanya gitu kali kan buat apa itu rumput gitu ini buat ini buat hiasan gitu aja jawabnya gitu jadi kalau masih hijau itu nggak apa-apa taruh aja di pot gitu ya teman-teman nanti lama-lama kering juga baiklah teman-teman ya sudah di pengunjung video saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih menonton di detik ini ya saya akhiri ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di video berikutnya bye bye